Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman semua Ini adalah video tutorial pertama Yang akan membahas tentang kontrak perkuliahan Jadi selama kurang lebih 10 semester ke depan Kita akan mempelajari sebuah materi dengan Judul data analitik atau data science Dasar Karena kita ketahui bahwa di semester berikutnya Ada juga mata kuliah yang sama Data analitik atau data science Tapi skillnya adalah skill lanjut Sehingga teman-teman perlu ketahui bahwa Mata kuliah ini adalah sebagai persyarat Atau syarat yang teman-teman harus tempuh Dan harus wajib lulus Sebagai syarat untuk teman-teman bisa mengambil mata kuliah Data analitik atau data science Skill yang lanjutan gitu ya Baik teman-teman Pada sesi yang pertama ini Kita akan manfaatkan untuk Apa namanya Mendiskusikan atau memaparkan kontrak perkuliahan Apa saja yang perlu teman-teman bersiapkan Tools apa saja yang kita gunakan Dan materi apa saja yang akan teman-teman dapatkan Sehingga teman-teman bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya Dan Harapannya sih Kegiatan perkuliahan kita ini bisa berjalan dengan lancar Sebaik-baiknya Oke teman-teman Kita perkenalkan nama saya adalah Raditya Denar Teman-teman bisa Tentu saya dengan nama depan saya Raditya Ataupun nama tengah saya Denar gitu Tidak ada masalah Di slide teman-teman bisa melihat itu email dan nomor kontak saya Teman-teman bisa menggunakan alamat email ataupun kontak tersebut Jika teman-teman merasa ingin menanyakan sesuatu yang perlu teman-teman ketahui Oke Kita akan langsung membahas tentang deskripsi dari mata kuliah kita ya Atau course description ya Seperti yang teman-teman bisa baca di slide bahwa mata kuliah data analitik Ataupun data science Adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa teknik informatika Sebagai persyarat untuk dapat mengikuti mata kuliah data kuliah Sorry Persyarat untuk mengikuti mata kuliah data analitik skill lanjut Atau lanjutan gitu ya Namun begini ya Karena perkuliahan ini juga adalah perkuliahan yang tidak hanya di Gunakan untuk pergunaan reguler di kampus STMG IGNIT atau jurusannya adalah teknik informatika Namun juga ada beberapa teman-teman mahasiswa yang berhasil dari kampus lain ya Yang berhasil dari jurusan yang lain gitu ya Jadi saya rasa Materi ini masih bisa teman-teman gunakannya Masih relevan untuk teman-teman gunakan Karena materi data science atau data analitik ini Itu sifatnya adalah Lintas domain dan lintas Apa namanya Lintas bidang lah ya Jadi Walaupun kita ada domain yang berbeda Tentu banyak sekali permasalahan Yang juga bisa kita selesaikan Dengan pendekatan data analitik Ya Menggunakan metode-metode tertentu Jadi Saya sangat yakin bahwa mata kuliah masih relevan Dan Masih bermanfaat Walaupun teman-teman berasal dari Jurusan maupun Prodi yang berbeda Atau pakultas yang berbeda Baik Berikutnya Nah kita akan sedikit membicarakan Apa itu data science Kita akan Bicara-bicara sedikit nih Teman-teman Tidak terlalu penasaran Apa sih data science Sebenarnya data science adalah Kolaborasi dari berbagai macam Disiplin ilmu Yang saling beririsan ya teman-teman Jadi ini sebenarnya Disiplin ilmu yang cukup luas gitu Dan Bahkan di dalamnya itu terdiri dari Sub-sub-disiplin ilmu yang juga Sebenarnya bisa berdiri sendiri gitu ya Nah teman-teman bisa melihat bagannya Seperti yang diilustrasikan di bawahnya itu Jadi Kalau kita bicara data science Data science itu Kolaborasi dari berbagai macam disiplin ilmu Yaitu komputer science Matematika statistik dan domain knowledge Tertentu gitu ya Kita akan coba bahas disini Dan Ketika disiplin-disiplin ilmu itu digabungkan Juga akan mendapatkan Menghasilkan disiplin ilmu yang baru Seperti komputer science Jika dikolaborasikan dengan matematik Atau statistik Akan menghasilkan disiplin ilmu baru Bernama machine learning Dan Komputer science Jika dikolaborasikan dengan domain knowledge Tentu akan menghasilkan sebuah disiplin ilmu Tentu bagaimana cara membuat software Contohnya ya Contohnya misalkan Seorang Sarjana komputer Dihadapkan terhadap sebuah permasalahan di Dunia kesehatan misalkan Atau di sebuah apotek gitu ya Tentu bagaimana bisa mengelola Stok barang obat dalam hal ini Bagaimana bisa manajer obat Agar tidak Kedah luarsa Dan bisa mengetahui mana-mana obat yang Dalam waktu dekat ini akan Kedah luarsa Mengetahui penjualan obat yang paling naris Dan sebagainya Tentu Jika dikolaborasikan Itu akan Membuat Akan Diselesaikan dengan cara membuat software Jadi permasalahan tentang Keluar masuk barang Atau turnover dari obat Itu akan mudah diselesaikan Apabila dibuatkan software Atau contoh yang lain Misalkan Komputer science dengan Pelayanan publik gitu ya Pelayanan publik Apa saja lah pelayanan publiknya Misalnya pelayanan publik di Direktural General Pajak misalkan gitu ya Ataupun di Keimigrasian misalkan Pelayanan publik itu membutuhkan Sebuah Media informasi yang dapat Mesosialisasikan Bagaimana pelayanan tersebut Terselenggara Mulai dari Pendaftaran Lalu sarasa Apasal dokumen-dokumen apa saja Yang dibutuhkan agar Bisa dilayani dengan cepat Misalkan pembuatan KTP saja Apa saja sih syarat-syarat KTP Kalau kemana saja gitu ya Nah itu Akhirnya Permasalahan tersebut bisa diselesaikan Dengan membutuhkan sebuah Media informasi Dan bentuk software Yang membutuhkan orang Dalam memahami alur Dalam pembuatan KTP Atau pembuatan Pembuatan kepasport Dan sebagainya Ya Nah Irisan antara matematik Dengan domain knowledge Ya misalkan statistik Statistik dan domain knowledge Itu akan menghasilkan Biasanya adalah menghasilkan Sebuah product research Atau penelitian Misalkan Ingin mengetahui Statistik Statistik Yang sekarang lagi Kita alami bersama ya Yaitu pandemi Covid gitu ya Ini memahami Bidang ilmu tentang matematik Karena statistik Juga domain knowledge Adalah penyebaran Pandemi Mungkin kita bisa membuat Sebuah research Product research Tentang Trend Trend pertumbuhan Dari penderita Covid Atau cluster Cluster Yang Terawang terkena Covid dan sebagainya Nah itulah teman-teman Dari semua itu juga Digabungkan Kita akan menjadi Sebuah disiplin Ilmu bernama Data science Ya jadi Cukup Topiknya yang sangat Sangat luas gitu ya Sehingga Dalam pelajaran ini Kalau nggak mau Nanti kita akan Belajar sedikit Keilmuan tentang Statistik Juga Commodore science Dan kita implementasikan Dalam domain knowledge Tertentu Gitu ya Jadi teman-teman yang Domainnya di Kesehatan Ya mungkin bisa mendapatkan Data-data Yang berkaitan dengan Data-data kesehatan Misalkan penyebaran Seperti tadi Penyebaran Pandemi Gitu ya Kalau teman-teman yang Berkaitan di Bidang Marketing Misalkan ya Digital marketing Teman-teman bisa mendapatkan Data yang berkenan dengan Penjualan Digital marketing Transaksi Melalui Media Elektronik Gitu ya Atau media Sosial media Dan teman-teman yang Mereka Domain knowledge Yang lainnya Juga bisa menyelesaikan Dengan kasus-kasus yang Dihadapi Oke Nah jadi Ini adalah gambaran Tentang apa Yang akan kita Pelajari Jadi kita akan Pelajari Topik yang cukup Luas Biar khawatir Ya teman-teman Dalam waktu Kurang lebih Satu semester ini Kita akan Mulai dari hal Yang paling sederhana Berkenalan dengan Bahasa Pembangunan Yang akan kita gunakan Atau tools Yang akan kita gunakan Lalu kita akan Berkenalan juga Bagaimana cara Melakukan Pre-processing Data Ya jadi Pre-processing itu Apa yang harus kita lakukan Sebelum data Bisa kita olah Karena data Yang kita dapatkan Biasanya Belum siap Untuk diolah Harus kita lakukan Terlebih dahulu Pre-processing Seperti bagaimana Jika kita Bekerja dengan Data yang Tidak lengkap Bagaimana Jika ternyata Data-data Format datanya Tidak Seperti apa yang Kita butuhkan Tentu kita harus Melakukan Proses-proses Yang disebut dengan Pre-processing Nanti akan Teman-teman belajar Dan bertahap Kita akan belajar Algorit 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 Yang akan Memudahkan kita Dalam Memprediksi Sesuatu Lalu Mengkategori Mengcluster Sesuatu Dan lain sebagainya Mudah-mudahan Teman-teman bisa Mendapatkan gambaran Tentu Yang akan Pelajari Selama kurang lebih 1 semasa ke depan Data Science Oke Lalu Deskripsi Kursus berikutnya Teman-teman Mata-teman Ini akan Pelajari Dasar-dasar Teknik pengolahan Data Intinya Dan Pemerosesan Data Menggunakan Pendekatan Soft Computing Nah Teknik data Data Science Ini sangat Karat dengan Soft Computing Jadi pengolahan Datanya bukan Pengolahan data Sederhana Yang akan Kita Sudah sering Kita lakukan Menggunakan Expo Ataupun Lain Tetapi Dengan Menggunakan Pendekatan Atau Kaidah Soft Computing Yang biasanya Mengimplantasikan Metode-metode Yang Kat Kaitannya Dengan Artificial Intelligent Seperti Clustering Lalu Classification Neural Network Nanti kita akan Belajar Istilah Superfast Learning Dan Sebagainya Nah Untuk Mengukur Kompetensi Teman-teman Kita semua Akan dilakukan Proses evaluasi Penilaian Dengan Poin-poin Yang akan Dievaluasi Apa saja Ya Yang menjadi Poin penilaian Apa saja Gitu ya Itu kehadiran Tugas UTS Puas Kapifan Mahasiswa Dan Project Di akhir Di akhir Perkuan kita Ya Itu akan ada Sebuah project Yang disitulah Teman-teman akan Berusaha Memimplementasikan Permasalahan yang Teman-teman Meliki pada Domain Knowledge Tertentu Diselesaikan Menggunakan Pendekatan Data Science Nah Sekarang kita Akan diskusi Memaparkan Objektif Tentu Objektif Tidak akan Jauh berbeda Dengan Apa Yang sudah Dijelaskan Tadi Deskripsi Mata Kelihah Itu data Tapi Belum tentu Kita bisa Memprosesnya Dengan Cara yang Benar Dan Apalagi kita Menggunakan Tools Untuk Tools itu Memiliki Requirement Data yang Bisa diprosesnya Kita harus Berusaha Bisa Melakukan Proses Pre-processing Agar data Yang kita Miliki Match Dengan Kebutuhan Tools Lalu Objektif Berikutnya Pasti Mampu Menjelaskan Dan Mengeralkan Berbagai macam Teknik Soft Computing Menggunakan Berbagai macam Algoritma Menggunakan RStudio Jadi Kita akan Belajar Berbagai macam Algoritma Cukup Banyak Sebagian Tadi Sudah Saya Sebutkan Ada Decision Tree Ada Nearest Neighbor Cane Nearest Neighbor Lalu Neural Network Juga Dan lain sebagainya Masih banyak ya Oke ya Itu tadi sudah Saya singgung Langsung Kita Skip Nah Ini adalah Course Outline Yang akan Kita Pelajari Selama Kurang Lebih Satu Serta Kedepan Di awal Itu Akan Ada Pengantaran Ini adalah Visi awal Modul Satu Ini Kita Sedang Membincangkan Pengantar Tentang Data Science Dan Juga Lantara Kuliah Dan Dan Di modul Kedua Kita Akan Membahas Environment Setup Yang Seperti Sudah Disampaikan Bahwa RStudio Adalah Sebuah tool Yang kita Gunakan Dalam Lapan Eksperimen Nanti Tentu Kita Akan Mempelajari Terlebih dahulu Bagaimana Cara Setup Environment Agar Nyaman Bagi Kita Karena Setiap Orang Tentu Memiliki Preferences Sendiri Sendiri Tentang Ukuran Font Yang Dia Senangi Lalu Background User Interface Yang Letak Dari Working Director Yaitu Project Yang Akan Digunakan Itu Kita Pelajari Dalam Sebuah Topik Benama Environment Setup Disitu Kita Belajari Berkenalan Dengan R Studio Itu Sendiri User Interface Bagian Perbagian Fitur Fiturnya Itu Modul Kedua Lalu Modul Ketiga Kita Belajari Tentang Matrix Dan Basic Dari Pemograman R Itu Sendiri Kita Belajari Apa itu Variable Tipe Data Lalu Convention Dalam Membuat Variable Seperti Apa Vector Itu Apa Kita Belajari Bagaimana Membuat Vector Bagaimana Operasi Operasi Pada Vector Bagaimana Melalui Filter Vector Dan Juga Matrix Dan Kita Kita Mempelajari Data Frame Dan List Ini Adalah Topik Yang Perlu Kita Pelajari Di Awal Matrix Data Frame Dan List Ini Format Data Yang Nantinya Akan Kita Guna Data Kita Miliki Kita Format Kedalam Bentuk Salah Satu Bentuk Tersebut Bagi Matrix Data Frame Ataupun List Kita Harus Mampu Memanipulasi Atau Bagaimana Cara Menciptakan Matrix Manipulasinya Juga Kalau Kita Melajari Teknik Input Dan Output Data Karena Data Kita Banyak Bisa Data Yang Berupa CSV File Data Yang Berbentuk Excel Data Yang Berbentuk Webscraping Data Berbentuk SQL Dan Sebagainya Nah Itu Kita Harus Tahu Bagaimana Cara Menginput Menginport Dan Bahkan Kita Harus Mempelajari Bagaimana Cara Mengexport Di Modul Di Modul Programming Basic Berkenaan Dengan Logika Pemogram Pembelajari Agar Teman Teman Bisa Tidak Terlalu Agar Lebih Familiar Karena Setiap Bahasa Pembelajari Memiliki Sintaxis Yang Berbeda Beda Walaupun Logikanya Sama Kita Perlu Melakukan Penyesuaian Sehingga Disini Ada Topik Khusus Yang Akan Kita Pelajari Bagaimana Kita Bisa Menyesuaikan Logika Pembelajari Kita Dan Kita Terjemahkan Dalam Bahasa Art Seperti Biasalah Kita Mempelajari Conditional Statement Kita Mempelajari Looping Kita Mempelajari Bagaimana Membuat Function Kita Akan Mempelajari Juga Bagaimana Cara Membuat Class Lalu Data Manipulation Ini Seringat Namanya Kita Bagaimana Cara Memanipulasi Data Data Visualization Yang penting Ya Karena Biasanya Output Yang Akan Dihasilkan Output Yang Sudah Menggunakan Visualisasi Yang Menarik Baik Untuk Graphic Plot Dan Sebeginya Bagaimana Cara Memvisualisasikan Data Untuk Graphic Berbagai Macam Tipe Graphic Nah Saya Akan Sudah Spesifik Kepada Metode Soft Computing Yang Kita Pelajari Linear Regression Nanti Kita Menggunakan Salah Satu Metode Di Antaranya Kita Belajari Caneers Neighbors Season 3 K-Means Hero Network Dan Terakhir Kita Membuat Sebuah Project Project Pada Domain Tertentu Teman-teman Akan Memilih Domain Sendiri Sendiri Oke Oke Kursus Outline Yang Kita Pelajari Kurang Lebih Satu Smasher Kedepan Ya Teman-teman Lalu Metode Metode Yang Kita Gunakan Adalah Metode Pembelajaran Secara Blended Atau Blended Nggak Ya Ini Kita Bisa Anggap Ini Blended Ya Karena Ada Sesi Streaming Live Streaming Itu Kan Bisa Dianggap Tetap Muka Langsung Berbeda Dengan Video Ini Video Yang Tidak Tidak Live Saya Rekam Lalu Saya Upload Ke Youtube Namun Setiap Minggu Teman-teman Akan Mendapatkan Sesi Live Stream Itu Bisa Dianggap Tetap Muka Sehingga Metode Pembelajaran Kita Bisa Anggap Blended Learning Juga Kan Ada Muka Dan Ada Juga Menggunakan Teknologi E-learning Dalam E-learning Teman-teman Akan Mendapatkan Berbagai Macam Bahan Pembelajaran Berupa PT PDF Video Tutorial Dan Sebagainya Seperti Saya Sebutkan Tadi Video Pengayaan Jadi Video Ada Dua Macam Ada Video Yang Saya Create Sendiri Sebagian Instruktur Dan Juga Ada Video Video Yang Sudah Disiapan Oleh Orang Lain Yang Sudah Bagus Yang Menurut Saya Sangat Bermanfaat Apabila Teman-teman Mempelajarinya Juga Saya Tinggal Link Video Tersebut Jadi Sebagai Pengayaan Selain Video Yang Memang Dikreate Sendiri Oleh Kami Lalu Ada Juga Diskusi Tanya Jawab Melalui Whatsapp Ya Melalui Whatsapp Lalu Ada Latihan Mandiri Dan Juga Ada Test Formatif Nah Pembagian Strukturnya Seperti ini Teman-teman Setiap Modul Itu Akan Terdiri Dari Beberapa Topik Setiap Modul Setiap Minggu Itu Satu Modul Setiap Modul Ada Beberapa Topik Di Setiap Topik Inilah Akan Ada Latihan Mandiri Jadi Jika Sebuah Modul Terdiri Dari Dua Topik Maka Ada Dua Latihan Mandiri Tapi Di Setiap Modul Hanya Ada Satu Test Formatif Ya Oke Kalau ada Survey Kepuasan Dan Evaluasi Adalah Hadirat Tadi Sudah Disinggung Di Awal Sebenarnya Ini Keaktifan Teman-teman Dalam Berdiskusi Tugas Tugas Memiliki Tadi Ada Tugas Mandiri Dan Formatif Ada UTS Dan Ada UAS Semuanya Ini Harus Benar-benar Teman-teman Juga Perhatikan Karena Memiliki Kontribusinya Masing-masing UAS Dan UTS Memiliki Kontribusi Terbesar Dan Tugas Pun Jika Teman-teman Tidak pernah Mengerjakan Tugas Saya rasa Memiliki Hubungan Yang Positif Teman-teman Nanti Juga akan Kesulitan Dalam Mengerjakan UTS Dan Was Aktifan Teman-teman Kalau tidak Aktif Teman-teman Kesulitan Dalam Play Jari Topik Tentu Dan Kalau tidak Pernah Hadir Teman-teman Akan Kehilangan Materi Sehingga Satu Dan Saling Berhubungan Oke Apa Setelah Teman-teman Butuhkan Untuk Perkulihan Ini Sebagai Tools Yang akan Memudahkan Teman-teman Dalam Melakukan Eksperimen Yaitu Ada dua Teman-teman Yaitu RStudio Dan Bahasa Pemograman R-nya Itu Sendiri Jadi RStudio Itu Adalah IDE Itu Ada IDE Integrated Development Development Ya Gitu Ya Sepacam Text Editor Yang kita Gunakan Untuk Mengetikan Kode Program Nah Apa Yang kita Ketikan Adalah Bahasa Pemograman R Jadi Dua Ini Yang Harus Disiapkan Kita Install Dulu Bahasa Pemograman R-nya Baru RStudio Oke Mungkin Itu Ya Apa Namanya Kontrak Perkulian Kita Dan Nanti Akan Saya Di video Berikutnya Adalah Saya Akan Jelaskan Bagaimana Teman-teman Bisa Menggunakan E-learning Atau Indigos Strukturnya Seperti Apa Dan Apa Bagaimana Teman-teman Bisa Menggunakan Agar Teman-teman Bisa Optimal Dalam Menakukan Pembelajaran Oke Sampai Berjumpa Kembali Di video Tutorial Berikutnya Terima kasih Perhatian ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh